Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Silahkan Mirham diulang kembali Ayu silahkan Diulang kembali Ayu silahkan Diulang kembali Al-Fatihim Diulang Fidia Nah baik jadi teman-teman Lancar gaji karena diulang ya Jadi harus masih banyak Terus berinteraksi dengan Al-Quran Karena Panjang pendeknya Saya perhatikan masih Perlu diperbaiki Maksudil huruf Kadang ada beberapa huruf yang masih salah ya Tadi ya Oke perhatikan Di ayat ke-16 ya Jadi pelan-pelan saja Di sana Perhatikan Jangan sampai Terbalik Membaca Tandanya Atau hurufnya yang salah Waja'al al-qamara Fihinna Fihinna Nura'u Fihinna Kenapa kita Lamakan di sana Kita tekan Selama dua harakan Karena di sana Ada nun bertajjid Nun itu ada Tajjidnya Atau ada Syiddahnya Maka hukumnya adalah Wajibal Wajibal gunnah Jadi wajib Didungungkan Maka kita bacanya Fihinna 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 Nurau Rauwat Kita tekan juga Selama dua harakan Di sana Karena Idhagam Bi Gunnah Ya Nurau Waja'alash Ya Nurau Waja'alash Syamsa Perhatikan di sana Selanjutnya ada Waja'alash Syah Ya Syah Maka di dalam hurufnya Perhatikan Syah Syah Syishu Bash Bash Ya Maka di sana Waja'alash Syamsa Ya Waja'alash Syamsa Syamsa Ya Sa Selanjutnya huruf Sa biasa Yang sebelumnya huruf Shin Ya Waja'alash Syamsa Syamsa Setelah Setelah itu ada huruf Syamsa Syiroja Syiroja Ro' Tafkhim Dibaca tebal Karena Tandanya Fatha'alash Syiroja Oke Si roja Oke lanjut Pada ayat berikutnya 17 Wallahu Anbatakum Wallahu Wallahu Dibaca Tebal Wallahu Ambatakum Wallahu Amba Amba Jadi pertama Allah itu Lam Jalalah Jadi hukum Lam Jalalahnya dibaca tebal Wallahu Amba Ditekan dulu, ditahan selama Tua harikat Karena hukumnya disana Apa Nun mati bertemu dengan Ba Ada yang tahu? Iklab 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 itu hurufnya cuma satu Ba Ketika Nun atau Tanbin Berhadapan dengan huruf Ba Satu Maka Amba Ditekan selama dua harikat Ambatakum Amba Batakum Mi Ya Batakum Batakum Minal Ardi Minal Ardi Ya itu tebal lagi dia Nah sebelumnya kita bahas dulu Batakum Itu ditekan juga selama dua rakat Hukum mimati bertemu dengan mim Idhom mimi Idhom mimi Jadi ditekan selama dua rakat juga Bantan kummi Bantan kumminal ardi Minal ardi Jadi ditekan dulu Bukan ar Tapi mulutnya dimunculkan Agar sempurna tafrimnya Agar sempurna tafrimnya Minal ardi Nabata Nah satu lagi perhatikan jangan sampai Minal Tidak boleh itu Karena naknya pendek Alif itu dia tidak berlaku Karena di depannya ada lam yang sukun Maka langsung Minal Minal Bukan Minal Selanjutnya Ardi Di itu tidak boleh ditarik Ardi Nabata Salah Tidak boleh Di itu dia satu ketukan Kalau satu ketukan berarti Minal ardi Minal ardi Nabata Nah begitu Jadi itu pada ayat ke-16 dan ke-17 Dan akan kita lanjutkan pada 18-19 Tetapi tentunya setelah periwara berikut ini Tetap di Ayo mengaji Generasi cedas Generasi Quran Adi Terima kasih.